Intro Pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Haji Andi Swemi Dali Munte Rabu 8 Mei 2019 malam mengawali kegiatan safari Ramadan Pemkap Labuan Batu tahun 2019 di Masjid Agung Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rata Utara yang dihadiri Porko Pimda, Sekdakap Ahmad Mufli, para asisten, Kepala OPD dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuan Batu Haji Rosmanidar Hasibuan Andi Swemi menjelaskan pemerintah Kabupaten Labuan Batu di bulan puasa tahun ini akan memberikan bingkisan dan bantuan untuk masjid dan musola dan juga bantuan untuk anak yatim atau piatu sebanyak 1.691 orang yang tersebar di sembilan kecamatan sekabupaten Labuan Batu dan masing-masing anak yatim atau piatu mendapat 300 ribu rupiah per orang dan akan menjelaskan juga ini adalah hari yang ketiga kita mengenaikan ibadah puasa tahun 1440 ini semoga ini adalah puasa ini adalah puasa yang semai buat bimbing kita dan menjadikanlah puasa ini adalah puasa terakhir buat bimbing kita makanya jadilah puasa tahun ini adalah puasa yang baik di dalam kehidupan ini kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan suci ramadhan ini itu hanya Allah yang tahu di kecamatan Rantau Utara anak yatim piatu yang mendapatkan santunan sebanyak 171 orang sebelumnya ketua BKM Masjid Agung Dr. Andes Haji Hamid Jahid dalam safari Ramadan Pemkap Labuan Batu mengatakan mudah-mudahan malam ini menjadi berkah bagi seluruh pemerintah daerah Labuan Batu dan tentunya menjadi berkah bagi 10 masjid yang menerima bantuan selaku tuan rumah safari Ramadan camat Rantau Utara Andres Nujul Manik dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pelaksana tugas Bupati Labuan Batu beserta rombongan yang telah berkenan hadir dalam rangka kegiatan safari Ramadan di wilayah kecamatan Rantau Utara dalam pelaksanaan kegiatan safari Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu memberikan bantuan kepada 10 masjid yang ada di kecamatan Rantau Utara ada pun 10 masjid yang mendapat bantuan tersebut antara lain masjid Asji Suhada lingkungan pondok tengah kelurahan Siringo-Ringoh masjid Islahiyah lingkungan Aikmatia Kelurahan Sirandorung masjid Al-Hasanah Gang Hasanah Kelurahan Kartini masjid Baitul Rahim lingkungan Gang Tempel Kelurahan Kota Nurul Iman Gang Aman Kelurahan Padang Bulan Musola Islahiyah Jalan Kandis Gang Amal masjid Al-Mutakin Gang Bogor Kelurahan Cendana masjid Nurul Huda lingkungan bangunan Kelurahan Padang Matinggi masjid Baitul Iqbat Aik Pahing Bawah 2 Kelurahan Aik Pahing Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Simpang Nangka Kelurahan Pulau Padang Bantuan yang diberikan masing-masing BKM masjid tersebut berupa uang tunai senilai 8 juta rupiah jam digital waktu sholat satu kotak berisi buku Surah Yasin Al-Quran terjemahan hadis dan khutbah Jumat serta dispenser beserta galon air yang diserahkan langsung pelaksana tugas Bupati Labuan Batu didampingi State Dakam Ahmad Mupli dan Camat Rantau Utara selain penyerahan bantuan kepada 10 masjid rangkaian sapari tersebut diisi dengan penyerahan pakum cleaner dari Bank Sumut yang diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Labuan Batu kepada Ketua BKM Masjid Agung Rantau Perapat dan pemberian santunan kepada anak yatim yang diserahkan secara simbolis kepada 10 orang anak yatim akhirnya sapari Ramadan yang pertama di Kecamatan Rantau Utara tersebut ditutup dengan tausiyah agama oleh Ustadz Rendi Pitrayana LCMHI dan doa oleh Ketua MUI Labuan Batu yang tersebut adalah Wahafizul Risan Orang yang mampu menjaga lisannya Orang yang mampu menjaga lisannya tidak memfitnah, tidak berbohong atau bahasa perindah sekarang tidak menyebarkan berita hoax, memitnah, memadu domba, merepek termasuk figurasi jenuh termasuk orang yang mampu menjaga lisannya dan yang mampu menjaga lisannya dan yang mampu menjaga lisannya